PEMBICARA 1 Komunikasi politik ya bagaimanapun juga nanti komunikasi politik yang akan kita jalin ke depannya Yaitu harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi partai kita, bagi PAN Karena bagi saya Pilpres sudah selesai, ya Pilex sudah selesai Ya bagaimana sekarang apa yang kita lakukan sekarang membawa manfaat terbaik bagi PAN ke depannya Walaupun di dalam kita diajak harus jelas bahwa program-program yang sudah kita rancang Jauh sebelum Pilpres kemarin ini bisa punya, bisa diikuti Atau paling tidak punya siapapun yang mengajak ini punya kesamaan-kesamaan dengan program kami Kita lanjutkan memirsa Kang Deni ke Anda dulu Rela berbagi kursi dengan oposisi atau sesuai proporsi kursi yang sudah disepakati Kita tidak mengomentarin persoalan berbagi oposisi atau tidak Hari ini kita bicara bahwa postur kabinet yang dibutuhkan adalah kaum profesional Yang mampu mewujudkan cita-cita dan gagasan Presiden dasar rakyat Indonesia Kita tidak lagi membicarakan dari mana sumbernya yang penting orang-orang profesional Bisa di dalam partai, bisa di luar partai Oke baik, silahkan Bang bagaimana Koalisi ini tidak dibangun dengan cara atas dasar bagi-bagi kursi Koalisi ini tidak dibangun untuk itu Nah kalau ada orang lain kemudian berpikir Kepengen bersama dengan koalisi ini terus Mensyaratkan soal kursi Apalagi seakan-akan koalisi ini mau bagi-bagi kursi Kurang lugas, lebih lugas Mas Deddy tadi Dari manapun gitu dong Katanya sesuai peregritif presiden Pasti Tetapi bahwa Tetapi bahwa Koalisi ini tidak dibangun dengan Pak Jokowi benci itu Bahwa posisi-posisi itu Kata siapa Pak Jokowi benci itu Tidak suka Jangan sosok 4555 Gitu aja dah langsung Mendingan dapat kursi Kursi MPR hilang tapi tambah kursi kabinet atau gimana? PKB tidak dalam posisi itu Membarter itu PKB ikut apa yang menjadi kesepakatan Pak Jokowi dan partai-partai PKB ikut Bang Ambalim Kedepan katanya akan ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Bicaranya kira-kira ada rencana seperti itu? Untuk kedua kalinya tidak ada Tidak ada kunjungan lagi di luar pertemuan di MRT itu? Karena pertemuan satu sudah kelar Jadi tidak ada lagi pertemuan? Sudah selesai Sudah selesai Suasana sudah teduh Seperti yang kita minta dari awal Presiden mengharapkan agar pertemuan kedua toko ini Akan memberikan Suasana sejuk Bagi yang ada di Gresol Kalau tidak ada pertemuan berarti Gerindra tidak jadi masuk? Tidak jadi bergabung? Alhamdulillah Alhamdulillah kalau tidak jadi masuk Kenapa? Syukur alhamdulillah Kenapa? Emang gampang masuk-masuk Orang-orang ini siap Jadi suasananya akan Berbeda? Sudah lah Masuk-masuk Tidak masuk juga tidak apa-apa kok Toto silahkan Saya sih balik lagi ya Cahawat kekuasaan partai pasti besar Kata kunci ada di Jokowi Dorongan harus ada pada Jokowi Hanya ingin mengingatkan Salah satu kegagalan yang menyebabkan penurunan tingkat kekuasaan publik SBE dari 80% Menjadi 50% yang di akhir masa jabatan adalah Beliau terlalu sibuk menjadi pemimpin koalisi Bukan menjadi presiden yang membangun legasi Jadi Jokowi modalnya bahkan lebih kecil Karena ekonomi global itu lebih sulit dibandingkan SBE 2009 Kalau beliau ingin lebih berhasil Bahkan bisa melanjutkan regenerasi kemimpinan Siapapun yang akan didorong Harus membangun legasi dan bukan sibuk menjadi pemimpin koalisi Oke baik Masuk yang terakhir Apakah ada solusi jalan tengah untuk Jokowi Supaya tidak terkena kutukan di term kedua? Saya sih bayangan saya terpaksa dia tidak boleh melanggengkan Apa yang sudah sekian lama dilakukan selama ini Jangan langgengkan bagi-bagi kursi Jangan langgengkan membagi porsi Berdasarkan nasab partai dan lain-lain sebagainya Tapi harus mengurus berdasarkan memang apa yang diinginkan oleh publik Apa yang ingin dicapai dan apa sasaran yang sudah dicantumkan oleh negara di dalam RPJP-nya Nah bayangan saya adalah ketika dia melakukan itu parameternya jelas Artinya tidak perlu terlalu banyak menteri Yang penting kemampuan berlari Kemampuan berlari cepat itu akan memuaskan publik Memuaskan banyak pihak Dan itu jauh lebih penting dibanding kemudian memuaskan partai dan ketua-ketua Oke terima kasih banyak Semoga bermanfaat di kursi kita Terima kasih banyak para narasumber Kehadirannya di Opsi Dan pemirsa adalah hak presiden terpilih Untuk memilih siapa saja pengisi kursi menteri Usul nama boleh saja Asal jangan memaksa Kabinet seharusnya diisi mereka yang punya kompetensi Agar bisa mewujudkan visi misi membangun negeri ini Saya Akeri Malik Undur diri, selamat malam, sampai jumpa Terima kasih Terima kasih